Perhatian, baca nih perhatian ya Yang namanya review beginian, itu deket banget dengan dinyinyirin sama netizen Padahal niat kita baik, ya karena mau berbagi, mau review ya pasti kita pamerin makanannya Bukan niat yang mamer, mau nunjukin Yang mamer juga sih Halo, selamat datang kembali di Derians, di Empat Sehat, 6 Sempurna Ini kita mau review, infoin mie ayam yang enak nih Namanya mie ayam 77 atau mie pangsi 77 gitu Tempatnya di Bandar Lampung, di Kemiling Rumah gua agak jauh, tapi jauhnya Lampung itu paling cuman sekedar 15, eh 15 gak mungkin ya, 20 sampai 25 menit Nah, enaknya gimana, gimana tempatnya, ada apa aja di sana, kita bakal infoin ya Ya, oh ya Yukss Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, kita udah sampe Catat tuh ya, tuh nomor teleponnya mie pangsi 77 Bisa order dari rumah, lumayan kan Dan baru nyampe, langsung gua suguhin Harga menu-menu yang tersedia Di mie pangsi 77 Enak kan? Sekarang kita lihat Si tante, alias si ibu Lagi masak mie yang kita pesen Hari ini gua pesen 6 mangkok mie ayam Original Sama satu mie ayam Yang ayam mentega, kalau gak salah Hah? Kok tuju ya? Padahal kan keluarga gua ada 6 orang doang Kok bisa? Karena kami, kalau ditinju Kelas beracin, kelasnya Bukan kelas ringan Bu, tapi dijamin halal ya bu? Ya Halal pasti Pasti ya bu ya Oh, kecara terus itu maskin-maskin silahkan pangsit dan tepamu pangsit dan petega belum ya oh ini ya petega ya? iya oh gitu dagingnya ini besar-besar buang kecetit 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 udah di foto Pak, nggak di video-in tuh nah sampai disini kalau gue review rasanya susah yang paling bener gini deh gue udah kesini kedua kalinya dan tempat ini gue baru tau jujur baru satu bulan lebih ini nggak tau deh apa gue yang telah tau apa yang emang sebenernya udah lama tapi gue baru tau tapi kayaknya baru deh emang yang pasti Mipaksi 77 ini pertama kali gue kesini langsung jatuh cinta dengan rasanya emang enak banget delisiosa banget dan harganya juga nggak terlalu mahal tapi murah juga nggak ya tapi terjangkau banget buat anak muda dagingnya tuh daging mie ayam yang paling gue suka tuh begini dagingnya tuh agak-agak coklat tua atau hitam ya jadi terasa manis mie-nya kecil-kecil dan memang enak gurih banget yang pasti halal ya sambalnya ada pangsit rebus semua lengkap sayang disini nggak ada mie goreng sama pangsit goreng tapi kalau bihun rebus juga ada lu kudu wajib nyobain pokoknya kesini es teh manisnya itu rekomendasi banget beda dengan es teh manis di restoran lain apa rasanya ya eksotis banget enak banget selebihnya gue nggak bisa ngomong lebih baik temen-temen lihatin aja gimana gue dengan anak-anak gue beserta pasangan hidup gue menikmati makanan ini kalian bisa lihat enak banget apa enak banget banget dari muka-muka gue dan keluarga gue ya selamat menikmati ya bismillahirrahmanirrahim baik ini ada yang cocok foto dulu sama oke siap jangan makan pagi guys jangan makan pagi guys pasti bisa ins refreshed dai ngomong lagi jangan gak sip panian merengmati lain Arsenal ngomong lagi sampai Tidak ada di rumah Kita akan makan guys Hahaha Kita akan makan guys Halo Mau kita foto ya Ma? Video tuh Video sayang Kamu bikin malu tuh Oh, biar yang baca Alalala Ayo Dek, Ayo Dek, Hai Makan Ya ada loh Bikinya nggak? Mereka Bikinya nggak? Bikinya nggak? ini 2 jam sebulan itu bedanya jauh banget sih nomornya emang baru sebulan ini bukannya gitu loh dulu aja peran-nelefon bapaknya kan ini kita dapet WH-nya yang gue tanya baru berubah sebulan ini ya dimakan dong jangan minum aja ini sama yang beda yang beda yang mana? tangan dong nah, makan di situ karena aku mau tau ada doji ya? eh? ada doji eee kamu mau gak pake sumpit, Ray? suka kawan bakulnya mana? aku gak suka itu sumpit tuh aku dulu kamu? kamu mau, aku gak coba saya mau aku enggak mbak enggak mbak enggak adot enggak heres enggak heres enggak 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 kaki aku enggak 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 kaki ha enggak enggak jadi ibu disini ada apa aja, bumi ayam biasa ini ayam daging ayam mentega apa lagi? bihun ya? oh bihun ada tapi ya bihun rebus kasih toppingnya ini aja bukan bihun goreng jeng sambil dong jeng kalau udah jadi ambil aja nah begitulah mereview gua soal mie pangsi 77 salah satu mie ayam yang enak dan halal yang berada di kota bandar lampung pasti tengah-tengah banget cuman emang agak keatas dikit namanya daerah kemiling atau langkapura 20 menit lah dari tengah kota bandar lampung kurang lebih dan reviewnya ini sangat yahut rasanya enak banget en bang rekomendasi buat temen-temen nih jadi gak main-main kalau memang dia enak aja pasti gua kasih tau tapi kalau yang ini enak banget-banget jadi temen-temen harus nyobain inget ya ada mie ayamnya banyak pilihan ada bihun rebus ada bakso ada pangsit rebus tapi gak ada pangsit goreng sayangnya jadi buat onernya gua saran nih om dan tante bapak dan ibu buatin pangsit goreng dong buat kita yang suka-suka nih yah je request nih gitu deh buat temen-temen di bandar lampung dan di luar kota yuk mampir disini yah nyobain kudu aja ibu, bayar teken BPJS bisa gak bu? gak bisa ya bu ya? oke ayah, nanti Pak Jakowi bikin ini yah kartu mie nasional eh kartu mie indonesia kayak gila bang jarang-jarang temen-temen jangan lupa like and share yah biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih